Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya, Guru Samsi Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman guru-guru hebat semuanya Tentang bagaimana caranya menautkan akun belajar AIG kita dengan SIMPKP Jadi dalam mengakses SIMPKP, kita cukup membukanya dengan menggunakan akun belajar AIG kita Sehingga lebih efektif dan efisien karena akun belajar AIG ini telah kita gunakan juga sebelumnya Dalam pembelajaran jarak jauh Jadi dia sudah standby di visi kita atau di handphone atau di laptop kita Pada tanggal 23 Agustus kemarin, Bapak Nelcian GTK kita sudah meluncurkan Single Sign-On SIMPKP di mana akun belajar AIG ini digunakan sebagai akun Untuk mengakses layanan SIMPKP Bapak Ibu sehingga lebih efektif dan efisien Dan pada kesempatan itu juga, beliau juga menyampaikan Bahwa penggunaan dari akun belajar AIG ini juga terus ditingkatkan untuk mengakses Semua layanan-layanan yang diberikan oleh Rejen GTK Kemendikbud Pestek Baik, Bapak Ibu semuanya bagaimana caranya menautkan? Kita ikuti langkah berikut ini Oke, langsung saja kita ketik kata kunci SIMPKP di bar pencarian Dan kita ambil portal layanan program GTK Kemendikbud Dan di fitur portal layanan program GTK Kemendikbud Kita klik SIMPKP admin personal dan kita klik masuk Nah, pada tampilan masuk SIMPKP saat ini kita lihat ada perbedaan Dengan tampilan masuk SIMPKP yang lama Kita lihat pada yang lama hanya ada email, kata sandi, login atau masuk Dan di bawahnya ada lupa password Sedangkan yang sekarang ada surat elektronik, kata sandi atau password masuk Dan di bawah tombol masuk itu ada tombol baru yang berwarna hijau Yaitu masuk dengan menggunakan akun belajar ID Dan di bawah lupa password itu ada panduan belajar ID Dan jika kita klik akan menuju kepada panduan atau tutorial Bagaimana menautkan akun belajar ID dengan SIMPKP Kita back saja ya untuk kembali Baik, sebelum saya menuju kepada langkah menautkan Saya akan memperlihatkan jika belum ditautkan Kita klik masuk dengan akun belajar ID apa yang terjadi Kita coba klik, maka akan diarahkan login dengan akun belajar ID Kita pilih akun belajar ID-nya, ketik password Maka akan muncul kalimat di atas kolom login Yaitu bawahnya akun belajar ID Anda belum terdaftar di SIMPKP Nah, kita langsung saja bagaimana caranya untuk menautkan agar kita bisa login Langkah yang pertama adalah kita masuk dengan menggunakan akun guruku.id yang biasa kita gunakan login ke SIMPKB Kita masuk dan setelah masuk ke akun SIMPKB Kita buka tab baru dan kita ketik di pencarian akun.simplkb.id Maka akan terbuka jendela akun SIMPKB Dan di sini ada tiga fitur yaitu data personal, data lainnya, dan integrasi layanan Maka dari ketiga fitur ini yang kita ambil adalah integrasi layanan Kita klik selengkapnya, maka di situ akan nampak dua tombol juga tidak tertaut dan tautkan Kemudian kita klik tautkan Dan setelah kita klik tautkan, di situ akan ada pertanyaan Anda ingin menautkan layan ini? Maka kita klik adalah tautkan Dan setelah kita tautkan ini akan nampak tadi di integrasi layanan bawasannya email Di sini juliehenry57guru.sma.id sudah tertaut Oke, jika sudah tertaut, Bapak Ibu kita keluar dari sini Dan kita coba login dengan menggunakan akun SIMPKB Kita pilih masuk dan kita langsung klik aja masuk dengan akun belajar ID Kita klik, maka otomatis kita masuk ke akun SIMPKB kita Ini langsung terbuka karena akun belajar ID kita terbuka di laptop kita Jika akun belajar ID Bapak Ibu tidak terbuka di laptop Maka dia akan langsung ke login akun belajar ID Silahkan Bapak Ibu ketikkan akun belajar ID-nya Ketikkan password dan Dan jika muncul seperti ini, Bapak Ibu klik saja OK Kemudian klik muat ulang Maka dia akan login Klik muat ulang dulu Maka dia akan login ke akun SIMPKB Bapak Ibu Demikian Bapak Ibu, gampang sekali Silahkan dicoba dan bantu like dan subscribe Saya ucapkan terima